Ya, kembali di IDX Opening Bell, kita masih menganalisis pasar saham dan masih bersama Hans Kuih, Direktur Investasaran Mandiri. Mas Hans, ini kalau kita melihat perdagangan saham hari ini, ini sektor yang akan sangat mempengaruhi pergerakan indeks ini apa saja kira-kira? Ya, biasanya kalau indeks bergerak naik, salah satu keuangan yang selalu menopak. Selalu keuangan, perbankan gitu. Yang kedua memang kalau kita lihat di akhir tahun biasanya consumer good juga cukup menarik. Jadi sektor-sektor ini yang biasanya bergerak mengangkat indeks. Tapi kalau kita lihat secara umum, kemungkinan hampir semua sektor kita pikir menghijau ya. Tidaknya indeks kita kan karena sudah cukup tinggi, valuasinya agak cukup mahal, jadi winded rising ini tidak bisa mengangkat indeks naik terlalu banyak. Oke, tidak bisa mengangkat indeks terlalu banyak. Tapi ruang untuk naiknya itu masih sangat besar ya? Ya, masih ada ruang terbatas memang pergerakan naiknya. Kalau kami sendiri memperkirakan hari ini peluang menguat, tapi resistance levelnya ada di 6.326 sampai dengan 6.348. Sedangkan support indeks di 6.300, bawahnya di 6.270. Artinya masih bisa sebetulnya untuk terkoreksi? Masih ada ruang untuk terkoreksi? Ya, kalau sudah kenaikan, biasanya pelaku pasar kan pasti mau profit-taking ya. Oke, dan itu kelihatan juga akan terjadi di perdagangan hari ini? Ya, kalau kita pikir sih ada peluang untuk profit-taking ya, tapi biasanya hari terakhir, tanggal 30, kemungkinan akan positif pergerakannya. Tapi sebenarnya posisi dari harga saham sekarang kan sudah ada beberapa yang turun juga nih ya, untuk bisa mengincar lebih banyak investor. Jadi sebaiknya kalau investor sendiri, sebaiknya memilih sektor yang seperti apa begitu, dan juga saham yang seperti apa begitu. Apakah yang jangka panjang cukup menggiurkan atau seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita lihat investasi saat ini, kemungkinan kan marketnya agak volatil ya. Kemungkinan tahun depan tuh market kelihatan akan cukup volatil. Jadi kalau kita melihat, lebih baik sih trading-trading di jangka pendek ya. Jangka pendek saja. Ya, karena kalau indeksnya mungkin kalau turun cukup jauh waktu di November awal, kami melihat kan indeks sudah di 6.000 waktu itu, tapi sekarang kan sudah di 6.300 ya, ada kenaikan 5% dan banyak saham yang sudah naik 20%-an juga di pasar gitu. Jadi mungkin trading-trading jangka pendek lebih jadi pilihan kita ya dari pilihan jangka pendek. Ya, rekomendasi Anda untuk hari ini? Ya, rekomendasi saya ada beberapa saham ya. Kalau kami rekomendasikan ini ada BBTN, ISAT, SCMA, sama WIKA ya. Kalau kita levelnya BBTN, kita akumulasi beli 2.120 sampai 2.150, cut loss kita di bawah 2.000, target kita 2.250 sampai 2.300 untuk BBTN. Kemudian ISAT, kita rekomendasikan, rekomendasi beli 2.880 sampai 2.990, cut loss di bawah 2.820, target kita 3.070 sampai 3.130. Kemudian SCMA, kita rekomendasikan beli juga 1.345 sampai 1.425, cut loss di bawah 1.310, target kita 1.485 sampai 1.510. Kemudian yang terakhir, WIKA, kita rekomendasikan beli juga 1.950 sampai 2.000, cut loss di bawah 1.910, target kita 2.080 sampai 2.120. Oke, baik. Tadi di support resistance berapa? Indeks akan bergerak? Indeks kita perkirakan supportnya di bawah 6.270, atasnya 6.348. Oke. Ini kalau kita bicara soal beberapa emiten, misalkan WASKITA ini yang mendapatkan rating A dari Fitch Rating. Ini sebetulnya cukup menarik nggak sih? WASKITA ya. WASKITA. Kalau biasanya di akhir tahun emiten-emiten konstruksi selalu bergerak naik ke atas ya, karena memang isu yang mereka hadapi selama ini kan memang cash flow ya. Jadi biasanya pemerintah mulai bayar, di akhir tahun dia mulai bergerak naik ke atas. Nah ratingnya juga cukup menarik, menurut kita sih bisa akumulasi beli ya, biasanya pergerakan dia masih naik di Januari-Februari, emiten konstruksi masih bergerak naik. Oke, tapi kalau kita lihat PT.PP, ini juga sebetulnya WASKITA juga kalau di hari ini nampaknya masih terkoreksi ya, tapi itu memang terkoreksi wajar seperti itu? Sebenarnya harga terendahnya itu kan di Desember awal itu harganya masih di 1.200-an ya. Oke. Jadi sekarang kan sudah mengalami kenaikan kalau kita lihat hampir 1.500-an ya, jadi sudah ada kenaikan lumayan di saham tersebut. Oke, Unilever di tahun depan akan melakukan stock split ya, yang akan memberikan warna baru bagi perusahaan itu sendiri. Menurut Anda seperti apa? Iya, memang kalau kita lihat satu saham, dia kalau sudah bergerak naik ke atas, harganya kan jadi kelihatan mahal. Nah kemudian dia melakukan stock split supaya harganya lebih murah. Biasanya saham kalau stock split nanti harganya ke depan bisa bergerak lagi naik ke atas. Jadi ini signal positif. Sebenarnya kalau kita melihat stock split sendiri, ini signal yang diberikan oleh emiten, memberitahu pada investor bahwa kami ini berkinerja baik, sehingga harga saham kami sudah naik ke atas, sehingga kami melakukan stock split. Nah di sisi lain ini kalau saham stock split, dia menarik lebih banyak orang untuk bertransaksi di saham tersebut. Jadi selama ini kan harga sahamnya mungkin tidak terlalu mahal, dia di stock split. Oke, baik. Ada Rho juga, ini gimana? Ini akan bagikan dividend ya? Ya, industri batu bara di Indonesia memang cukup masih menarik ya, tetapi kalau kita lihat di tahun depan, perkiraan kita harga batu bara itu mungkin akan sedikit terkoreksi ya, 5-10 persenan gitu. Jadi emiten Adaro masih cukup menarik, tetapi secara umum mungkin batu bara agak tertekan turun ke bawah. Jadi mungkin kita pikir Adaro sih lebih baik untuk trading jangka pendek ya, jadi tidak bisa investasi terlalu pendek. Mas Hans, untuk akhir tahun ini Anda optimis akan berada di atas 6.300, betul ya? Ya, di atas 6.300 nampaknya. Awalnya saya pikir di itu indeksnya cuma bisa bergerak sampai dengan 6.220-an ya, tetapi kalau kita lihat sekarang posisinya nampaknya ada kemungkinan di atas. Oke, Mas Hans, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Pemirsa kami akan kembali dengan perkembangan terkini seputar perdagangan di pasar komoditas. Ya, dan informasi lengkapnya nanti akan kami hadirkan langsung dari Jakarta Future Exchange. Tetaplah di IDX, opening bell.